Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa menggugat ini mendatangi kantor DPRD Tanjung Jabung Barat. Kedatangan para mahasiswa ini terkait permasalahan listrik di Tanjung Jabung Barat yang tak kunjung teratasi. Dalam orasinya, puluhan mahasiswa ini menyuarakan 5 tuntutan yang harus segera terrealisasi, yakni mendesak Ketua DPRD untuk serius menanggapi problema kelistrikan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mendesak Bupati dan DPRD untuk membuka kontrak kerjasama antara Petro Cina, PLTG, dan PLN, mendesak pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat untuk mempublis kontrak kerjasama perusahaan swasta yang hari ini masih dirahasiakan, mendesak PLN Tanjung Jabung Barat meningkatkan kualitas pelayanan, serta menuntut semua pihak terkait untuk lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang tak kunjung selesai. Namun sayangnya tidak ada satupun anggota dewan yang bisa ditemui oleh para mahasiswa, agak tetapi para pendemo disambut oleh Kabak Persidangan Dewan serta Kaposek Tungkal Ilir untuk digelar mediasi terkait tuntutan para pendemo aliansi mahasiswa menggugat. Kita akan sikap, satu, mendesak Ketua DPRD untuk serius menanggapi problematika kelistrikan yang terjadi di Tanjung Jabung Barat, Bupati dan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membuka kontrak kerjasama antara Petro Cina, PLTG, dan PLN. Tiga, mendesak Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat untuk mempublis kontrak kerjasama yang akan dilakukan antara Petro Cina dan perusahaan tersebut yang hari ini masih dirahsiakan. Empat, mendesak Ketua PLN Tanjung Barat meningkatkan kualitas pelayanan serta menegakkan undang-undang kelistrikan yang melakukan secara utuh dan tegas. Tiga, menuntut sebuah pihak terkait untuk lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang tak terpunjuk selesai. Nah, ini tuntutan kami Pak, kalau tuntutan ini direasisikan hidrat.